Banyak yang minta sama gue, bang tunjukin dong koleksi lu pribadi yang bener-bener koleksi lu pribadi Ya ada sih dan gue termasuk tipe The Historian kalo bicara mengkoleksi jam tangan Jadi yang gue beli rata-rata adalah punya nilai histori Baik itu dari histori merknya maupun histori atau story yang related sama kehidupan gue Bahkan mungkin gue gak terlalu peduli sama harganya Mau itu murah kek, mau itu mahal kek Yang penting gue mampu beli maka gue beli Dan hari ini gue bakal mulai dari line up affordable dulu Ini adalah 9 koleksi pribadi gue yang affordable yang mungkin kalian gak sangka Halo bro selamat datang kembali di channel horologi story seperti biasa bareng sama gue Adlian Feel free buat subscribe kalo kalian adalah pecinta jam tangan biar gak ketinggalan update terbaru dari channel gue Oke mungkin kalian yang kanya koleksi gue pribadi semuanya mekanikal Salah Walaupun emang bener gue lebih mencintai jam tangan mekanik setelah gue nyemplung mendalami dunia horologi Tapi yang gue punya gak semuanya mekanik bahkan koleksi-koleksi awal gue kebanyakan itu move onnya quartz terutama digital Walaupun udah jarang gue pake dan ini adalah 9 koleksi jam tangan affordable atau murah gue yang masih gue keep Yang pertama yang gue beli pake duit gue sendiri adalah jam tangan yang satu ini Casio Tron R15 keluaran tahun 1976 Jam tangan ini gue beli sekitar tahun 2015an Harganya juga gak mahal kurang lebih 300 ribuan waktu itu Dan kenapa gue beli jam tangan ini? Karena kalau menurut gue, Casio Tron merupakan milestone penting perkembangan merek Casio dalam merambah dunia jam tangan Casio Tron adalah jam tangan elektronik pertama yang dibuat oleh Casio pada bulan November tahun 1974 Generasi pertama Casio Tron memang gak sama persis sama yang gue punya Model Casio Tron yang pertama adalah QW02 Sedangkan yang gue punya adalah model R15 yang keluar 2 tahun setelahnya yaitu sekitar tahun 1976 Model Casio Tron adalah simbol penting merek Casio Dimana saat itu Casio mengambil keputusan untuk mulai masuk ke dunia horologi atau dunia jam tangan Setelah mereka fokus membuat barang-barang elektronik dari sejak tahun 1970an Dulu merek ini namanya bukan Casio Tapi Casio Seisakujo pake K Yang dibangun oleh seorang bernama Tadau Casio pada bulan April tahun 1946 Sejak tahun 1954 udah fokus untuk membuat kalkulator elektrik Lalu namanya diganti menjadi Casio Computer Corporate Limited pada tahun 1957 Dan Casio tetep fokus di elektronik kalkulator, mesin tik, dan komputer sampai masuk ke era tahun 1970an Lalu akhirnya mulai nyemplung masuk ke dunia jam tangan Dengan membuat jam tangan elektronik digital pertama yang berfitur automatic calendar melalui model Casio Tron QW02 Itulah alasan terbesar gue membeli jam tangan ini Walaupun gue memang agak gak terlalu suka display digital dan lebih membeli analog Tapi kalau menurut gue Casio Tron adalah simbol penting Casio dan layak gue koleksi Lanjut lagi yang kedua adalah jam tangannya ini Timex Mickey Mouse Manual Wound Gue beli jam tangan ini kurang lebih pertengahan tahun 2015 Waktu itu harganya juga gak terlalu mahal Kayaknya 600 ribuan waktu itu Kenapa gue mengkoleksi jam tangan Mickey Mouse ini? Yang pertama adalah karena rich historinya merek Timex dari Amerika yang udah ada dari sejak tahun 1854 Sebagai perusahaan Amerika yang diproduksi oleh Waterbury Clock Company Pertamanya mereka fokus di clock dan pocket watches sampai akhirnya mensupply pocket watch buat merek Ingersoll Pada sekitar tahun 1930-an Waterbury Clock Company mendapatkan popularitasnya Setelah mereka approaching Walt Disney dan mendapatkan lisens untuk membuat merchandise jam tangan Mickey Mouse Yang waktu itu masih pakai merek Ingersoll Lalu Waterbury Clock Company berubah namanya jadi US Time Corporation pada tahun 1942 Dan fokus untuk membuat jam tangan affordable dengan branding Timex Berikutnya perusahaannya pun berubah nama menjadi Timex Corporation sejak tahun 1969 Kalau kalian mau tahu lebih detail lagi tentang sejarah yang merek Timex Silahkan kalian tonton video lama gue, linknya udah gue taruh di bawah Timex Mickey Mouse yang gue punya ini kira-kira keluar di tahun 1968 atau 70-an lah Belum menggunakan branding Timex dan yang gue suka selain ikon Mickey Mouse-nya adalah Movement-nya mechanical Di saat Swiss membuat mechanical watch yang mahal Timex berhasil membuat movement mekanik yang sangat terjangkau Coba aja kalian lihat movement-nya bener-bener sangat sederhana Tapi sampai dengan hari ini masih bekerja dengan baik Selain itu power reserve-nya juga masih bagus Kalau menurut gue ini jam tangan cool banget, oke? Berikutnya koleksi murah gue yang ketiga adalah jam tangan yang satu ini yang gue beli di tahun 2016-an Casio Calculator CA53WF2BDG yang warnanya biru yang merupakan penerus kesuksesan Casio Calculator Watch yaitu model CA53W1 yang keluar di tahun 1988 Bukan Calculator Watch pertamanya Casio memang karena Casio pertama kali bikin kalkulator data bank watches pada tahun 1980 di model C80 yang mendulang kesuksesan yang sangat luar biasa Inilah yang bikin gue beli jam tangan ini harganya nggak mahal mungkin sekitar 200 atau 300 ribuan doang waktu itu Tapi kalau menurut gue jam tangan kalkulator merupakan simbol penting merk Casio Dimana fitur-fitur selain waktu dan kalender mulai diaplikasikan pada sebuah jam tangan Dan tentunya fitur kalkulator ini berfungsi seperti seharusnya kalkulator bekerja Cuman ya karena dibuat kecil, pasti nggak semudah pakai kalkulator biasa Kalau menurut gue sih ini pendekatan teknologi yang cool banget Terlihat unik dan futuristik kalau dipakai di pergelangan tangan Terlepas fitur kalkulatornya yang nggak pernah gue pakai sekalipun Buat gue jam tangan ini adalah ikon pentingnya Casio Kualitasnya juga bagus banget buat harga segitu Dipakainya juga nyaman, ringan, walaupun sayang layarnya nggak ada backlightnya Jadi agak gelap, makanya akhirnya gue beli lagi kalkulator watchnya Casio Yaitu yang model DBC32D1A Tapi memang agak kegedean di tangan gue Dan gue tetap lebih suka yang satu ini Pas banget di tangan gue Berikutnya koreksi murah yang keempat gue masih dari Casio adalah jam tangan yang satu ini Casio F91W yang jelly Ini gue agak lupa sih kapan belinya Kayaknya sih belum terlalu lama Dan gue beli yang jelly ini Sengaja nggak beli yang standar warnanya Casio F91W Yang pertama kali keluar di tahun 1989 Karena kalau menurut gue yang jelly ini lebih unik dibandingkan warna-warna F91W yang umum Oke harga jam tangan ini mungkin sekarang 600 ribuan Dan kenapa gue beli jam tangan ini Yang pertama adalah karena kalau menurut gue jam tangan sebagai penerusnya model F87W ini merupakan cikal bakal desainnya G-Shock Didesain oleh desainer Casio yang bernama Ryusuke Morial F91W ini merupakan jam tangan digital dengan fitur yang sangat lengkap Ada alarm, 1x100 stopwatch, split timelapse, automatic lip year calendar dengan harga yang sangat terjangkau dan baterainya pun awet banget Selain itu tentunya ukurannya juga pas di tangan gue yang lingkarnya cuma 17 cm Sedikit kekecilan memang tapi masih oke banget buat dipakai Dan nyaman banget dipakainya karena ringan Gue hampir udah nggak pernah pakai jam tangan ini karena seringnya ini dipakai sama anak gue atau dipakai sama bini gue Oke berikutnya koleksi affordable gue yang kelima adalah jam tangan ini Casio World Time AE 1200WH atau yang biasa disebut Casio Royal Kayaknya kalau yang satu ini udah pernah gue share di Instagram gue Dan gue yakin kalian semua udah tau dan setuju kalau Casio yang satu ini adalah the best complication digital watch di harga 400 ribuan Segudang fitur canggih kalian bisa nikmati dari jam tangan yang satu ini Ada multi time zone 4 kota, 1x100 stopwatch, countdown timer, 5 daily alarm, LED light, automatic calendar dan lain-lain Dengan bandrol yang sangat murah, baterainya pun tahan hingga 10 tahun Tapi kalau gue ngeliatnya bukan dari fitur-fiturnya karena fitur-fiturnya mau segudang sekalipun gue nggak pernah pakai Yang gue lihat adalah desain jam tangan ini yang sangat compact, retro style sporty, ukurannya pas dan kualitasnya bagus banget Tahan banting, baterainya juga kuat, jadi bener-bener best value buat harga 400 ribuan Gue nggak tau kenapa jam tangan ini mendapatkan julukan Casio Royal Pertama, James Bond nggak pernah pakai jam tangan Casio di film Casino Royal Tapi ada yang bilang katanya karena mirip Seiko Sport 100 dengan model reference G757 Yang dipakai sama Roger Moore di James Bond movie Octopus C Bukan film Casino Royal, gue rasanya yang bikin nickname-nya masih ngantuk atau dia mabuk Tapi oke lah, Casio World Time ini keluaran tahun 2012 Dan sampai hari ini gue yakin tetap menjadi Casio best deal Kalau kita bicara harga berbanding kualitas dan segudang fitur yang dimiliki oleh jam tangan ini Lanjut lagi koleksi affordable watch gue yang ke-6 adalah yang ini Epsilon Alba Mungkin beberapa di antara kalian ada yang nggak tau kalau dulu merk Alba ini pernah pakai nama Epsilon Alba Untuk menjangkau pasar anak-anak muda khusus di Jepang sana Epsilon Alba cuma diproduksi khusus untuk pasar Jepang Atau biasa disebut Japan Domestic Market alias GDM Lalu merk ini menjadi Alba dan fokus buat menjangkau pasar anak-anak muda di seluruh dunia Terutama di Asia dan Middle East Market Sebagai anaknya Seiko, Epsilon Alba kalau menurut gue lebih punya karakter dibandingkan merk Alba yang kalian lihat sekarang ini Epsilon Alba lebih bermain material titanium dengan movement quartz buatan Seiko Baik itu chronograph maupun analog biasa Jam tangan ini harganya waktu gue beli sekitar 500 ribuan Dan inilah kali pertama gue mengagumi full luminous dial Kalian bayangin aja harganya cuma 500 ribu Materialnya titanium, movementnya Seiko Dan full luminous dial Gue rasa Seiko waktu itu bikin ini masih setengah-setengah Karena kalau secara desain ini nggak anak muda banget Lebih cenderung tool watch Bahkan si crownnya ini terkunci atau screw down crown Makanya mungkin itu alasannya untuk rebranding lagi menjadi merk Alba Dengan desain yang jauh lebih segar, lebih muda sesuai dengan tujuan utama Seiko membuat merk Alba ini Jam tangan ini penting buat gue Pertama murah Yang kedua materanya titanium Yang ketiganya langka Yang keempatnya adalah jam tangan inilah yang membawa gue menjadi seorang lumfrey Oke Berikutnya koleksi murah yang ketujuh adalah yang ini Timex Indiglo MK1 Alum Blue Crystal Dengan model reference TW2T25400 Yang satu ini gue beli masih agak baru Harganya kalau nggak salah 750 ribuan waktu itu Dan ini gue beli buat menggantikan Indiglo gue yang lama Yang dulu pernah gue review di channel gue Yang udah nggak tau dimana Hilang barang sama Timex Ironman Triathlon Yang harusnya ada di video ini juga Lalu kenapa gue beli jam tangan ini Yang pertama tentunya karena rich history merk Timex yang tadi gue ceritain Untuk lebih lengkapnya kalian bisa tonton video gue soal Timex Linknya udah gue taruh di bawah Tapi lebih khusus lagi Di model Indiglo ini kalau menurut gue ikon pentingnya Timex Ketika waktu itu dilanda dilema gara-gara terdampak quartz crisis Apakah akan berhenti memproduksi jam tangan Atau akan lanjut untuk memproduksi jam tangan Akhirnya Timex pun memutuskan untuk tetap membuat jam tangan Mereka mulai mendevelop quartz movement Yang berhasil membawa dua model Timex berikutnya Yang mampu menyelamatkan Timex keluar dari quartz crisis Pertama adalah model Ironman Triathlon yang dibuat pada tahun 1986 Sukses berat jadi bestsellernya Timex waktu itu Dan Timex pun tambah pede untuk tetap berada di industri jam tangan Lalu model kedua yang juga mendulang kesuksesan adalah model Indiglo Night Light Yang dibuat sejak tahun 1992 Kesuksesan model Indiglo ini memang gak lepas dari teknologi yang mereka buat Agar dial jam tangannya bisa menyala Dikontrol sama crown Lalu model ini pun semakin populer Dan terus diproduksi dalam banyak varian sampai hari ini Termasuk salah satunya yang gue punya sekarang Gue sengaja beli yang blue crystal Karena kalau menurut gue lucu aja warna dialnya Ngikutin tren Tiffany dial mungkin Tapi yang dikasih warna bukan dialnya Tapi kristalnya Simple fill watch Ukurannya juga pas Harganya terjangkau Dan dialnya yang bisa nyala Merupakan karakter khas dari model jam tangan ini Jam tangan ini sering gue pake buat tidur Karena pas gue bangun dalam kondisi gelap Gue tinggal teken aja crownnya Maka gue tau sekarang jam berapa Tonton aja video selengkapnya di video lama gue Oke berikutnya yang ke delapan ya koleksi affordable watch gue adalah yang ini G-Shock DW 5600 Kalau soal jam tangan ini kayaknya gue gak perlu cerita panjang lebar Gue pernah bahas jam tangan ini udah lama banget Bahkan gue bandingin sama yang palsunya waktu itu Jujur aja ini adalah G-Shock pertama gue Harganya juga gak mahal Sekitar 1 jutaan kalau gak salah waktu itu Dan kenapa gue memilih untuk membeli jam tangan ini Yang pertama tentunya karena gue suka sejarah dibalik development G-Shock Gue udah sering ceritain sejarahnya Silahkan kalian cek di video-video lama gue Dan G-Shock DW 5600 ini merupakan model originalnya G-Shock Yang kita kenal dengan Square G-Shock Walaupun ini bukan model pertamanya G-Shock Karena model pertamanya yang dibuat tahun 1983 adalah DW 5000 Jadi Square G-Shock adalah model original desainnya G-Shock Makanya gue beli jam tangan ini Lalu alasan yang kedua adalah karena Square G-Shock inilah yang ukurannya Masih bisa bersahabat dengan tangan kecil Kayak gue yang lingkarnya cuma 17 cm Yang model lainnya rata-rata ukurannya gede-gede Dan mau sebagus apapun Gue gak mungkin beli karena gak bisa gue pake Oh iya, satu lagi Diluar harganya yang gak terlalu mahal Kiko eBay sebagai desainernya G-Shock Bener-bener memikirkan hal-hal kecil Untuk membuatnya bener-bener kuat dan tahan banting Contoh kecilnya adalah di bagian rubber strapnya Gue sering dibuat kesel karena strapnya susah banget buat dibikin flat Selalu balik lagi, dilurusin balik lagi, dilurusin balik lagi Tapi ternyata mereka bikin ini ada alasannya dan tujuannya Mereka tau persis bagian depannya ini udah mereka rancang untuk dibuat kuat Sementara bagian belakangnya mereka harus kasih pelindung tambahan Maka si rubber strap yang curly ini merupakan salah satu shock absorber Buat melindungi casebacknya Bener-bener difikirkan, bener-bener diperhitungkan Dan mungkin itu alasannya kenapa G-Shock disebut God Tier Watches Oke, terakhir koleksi affordable watch yang ke sembilan gue adalah jam tangan ini Invicta Pro Diver yang quartz Gue yakin kalian gak nyangka juga kalau gue ternyata punya koleksi Invicta Pro Diver Mesinnya quartz lagi Ini sebenernya gue salah beli, harusnya gue beli yang otomatik Eh malah gue salah klik, gue belinya yang quartz Dan gue belum sempat cerita soal merek Invicta ini yang sekarang ini berubah banget Desain-desain jam tangannya kalau menurut gue udah sangat berubah Terlalu modern dan terlalu futuristik Juga terlalu banyak model-model yang mereka keluarkan Dulu gue beli jam tangan ini harganya sekitar 600 ribuan Dan inilah jam tangan pertama gue yang memperkenalkan sama dunia homage Yang pada akhirnya gue jadi tau apa itu homage Kenapa banyak merek-merek jam tangan bikin model-model yang mirip sama jam tangan yang lain Atau yang kerap disebut homage concept Walaupun hampir gak pernah gue pake Tapi at least gue tau kalau Invicta jaman dulu modelnya bagus-bagus Harganya juga terjangkau Tapi kalau model-model yang sekarang jujur gue gak terlalu suka Tapi gak apa-apa lah, gue tetap keep jam tangan ini sampai sekarang Karena jam tangan ini yang memperkenalkan gue ke dunia homage watches Oke bro, gue rasa itu aja video gue kali ini Semoga tetap ada manfaatnya buat kalian Dan inilah 9 affordable lineup koleksi gue pribadi Yang masih ada sampai hari ini Ada beberapa yang gue sendiri udah lupa Dimana gue nyimpannya Dan beberapa juga ada yang udah rusak Buat gue jam tangan-jam tangan ini merupakan icon-icon penting Dari perjalanan sejarah masing-masing merknya Walaupun dari sisi harga terutama merk Casio Bisa dibilang affordable atau bahkan bisa dibilang murah Tapi kalau menurut gue jam tangan-jam tangan tersebut layak untuk diapresiasi Terutama buat gue Bahkan jam tangan-jam tangan inilah yang membuat gue nyebur lebih dalam lagi Untuk mempelajari dan menggali dunia horologi hingga hari ini Sekali lagi gue adalah tipe The Historian kalau bicara mengkoleksi jam tangan Yang gue beli adalah icon-icon penting perjalanan sejarah merk-merk jam tangan yang udah ada dari dulu Gue yakin kalian punya preferensi yang berbeda kalau bicara collecting watches Sehingga mungkin aja kalian menjadi seorang kolektor dengan tipe yang berbeda sama gue Silahkan kalian taruh di kolom komentar Dan pas pembuatan video ini gue juga ternyata baru sadar Kalau selama ini gue punya beberapa merk Casio yang justru belum pernah gue bahas secara mendalam Nantilah mungkin bakal gue bahas Oke gue akhiri video gue Feel free buat subscribe dan selamat menikmati jam tangan apapun yang kalian punya Oh iya Mungkin gue nanti bakal bikin video berikutnya yang tentunya secara harga sejarah dan cerita yang berbeda Karena buat gue dibalik harganya yang affordable tadi Ada yang jauh lebih berharga yang bisa gue lihat dari jam tangan ini Yaitu nilai sejarahnya There will always be a story in the world of horology Because we believe every watch tells time We believe every time tells story You are now watching the best horology channel in Indonesia Horology Story